Masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam, pemirsa kebun binatang Bandung kembali mendapatkan penghuni baru berupa hewan yang masuk dalam kategori kepunahan. Dua telur bangau tong-tong menetas di kebun binatang Bandung 27 Mei lalu dan selain itu masih ada dua pasang bangau tong-tong yang sedang mengeram telurnya. Hewan bernama Latin Leptoptilos javanicus ini merupakan salah satu spesies yang dilindungi karena masuk dalam kategori kepunahan. Bangau tong-tong, begitu nama panggilan hewan berkaki dua yang memiliki leher panjang ini. 27 Mei lalu, dua telur bangau tong-tong telah menetas di kebun binatang Bandung. Kini anak bangau tong-tong yang telah berumur 33 hari tersebut tengah dalam perawatan sang induk di dalam kandang yang dibuat serupa dengan habitatnya. Pihak kebun binatang Bandung pun belum bisa memegang anak bangau tersebut. Upaya yang bisa dilakukan kebun binatang Bandung agar nutrisi anak bangau tersebut terpenuhi, yaitu dengan memberi kebutuhan nutrisi bagi induknya. Bangau tong-tong ini merupakan satwa yang dilindungi menurut PP No. 7 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1990. Dan juga menurut IUCN terdolong ke dalam kategori vulnerable atau berisiko kepunahan. Kalau untuk perawatan anak bangau tong-tong ini seperti apa? Jadi untuk saat ini anak bangau tong-tong sendiri dirawat oleh induknya, jadi kita memantau dari luar dan memberikan pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi sang induk untuk memberikan makan kepada anak-anak. Menurut jadi, untuk memelihara bangau tong-tong bukanlah hal yang mudah karena perilaku mereka berbeda-beda. Ada yang memilih membuat sarang di atas, ada pula yang lebih nyaman dengan sarang di bawah. Saat ini pun ada dua pasang bangau tong-tong yang sedang mengerami telurnya di kebun binatang Bandung dengan perilaku yang berbeda. Dengan keberadaan dua bayi ini, di kebun binatang Bandung saat ini terdapat 13 ekor bangau tong-tong.